Kan saya tinggal di Kabupaten Terus saya melantau ke kota Saya sekolah di SMA Negeri 5 Magelang Dimana itu Jadi sekolahnya itu Biasiswa gitu loh Mas Jadi saya masuk situ Karena disitu ada kelas olahraga Jadi saya masuk situ Dengan Dibratiskan semua biaya sekolah saya Di SMA 5 Magelang itu Kelas 2, kelas 3 Saya ditarik ke PPLP itu di Kelad Jawa Tengah itu buat ikut Pop Bill sama ikut Pop Nas Nah setelah itu Setelah saya ikut Pop Bill, Pop Nas Saya balik lagi ke Magelang Itu 2015 kan saya lulus Sempat sepak bola di Tentikan Terus akhirnya saya putuskan Untuk kuliah Kuliah di UNJ Di Fakultas Ilmu Keolahragaan Di Universitas Negeri Yogyakarta Itu selain itu ada kampus lain kah? Oh Kampus Itu kan ada dua Kalau nggak salah ya? Ya Jadi Saya 2018 Daftar kuliah di Widya Mataram Itu swasta sih Cuma saya Saya kuliah di sana Saya kuliah di sana itu Ambil Fakultas Hukum Jadi kalau TNI kan Biasanya Harus nombok S1 Buat kejinjian karir yang lebih Terus Saya putuskan Buat Buat ini Buat ambil kuliah itu Terus Karena kemarin Saya juara P85 Juara Wira Malindo Katanya Ijazahnya bisa buat sekolah Agak Apa Apa Secapa sekolah Jalan Perwira kan Terus akhirnya Karena nggak ada waktu Dan Dulu kan 2018 Saya di Semarang Karena di Semarang Dekat Makanya saya ambil kuliah di Jogja Kalau sekarang saya di Bogor Harus ngurus kuliah Di Jogja kan nggak mungkin Makanya saya Udah Stop Makanya sekarang Udah nggak kuliah Gustur bisa diceritakan kan Gustur seorang Anggota dari Tentara Nasional Indonesia juga ya Nah Itu bergabungnya Di tahun berapa Gustur Prosesnya seperti apa sih Itu Bergabungnya Jadi Saya Gabung dengan PS Jadi Anggota TNI itu Awal ceritanya Lalu saya ikut Prapon Prapon datang di Bandung Setelah saya lolos Ada tawaran nih mas Ada tawaran Untuk ke Ada tawaran untuk ke PS TNI 21 Saat itu Saya harus merilakan PON Kan Prapon lolos Perilakan PON Sama PS TNI 21 Ini kan Bareng Jadi Saya ngelilakan Salah satu Saya nggak ikut PON Terus Saya ke PS TNI 21 Di situ Di PS TNI 21 Alhamdulillah Saya juara 2016 Akhir Kayaknya saya ditawari Jadi Barang Sahrul Kalau nggak salah Waktu itu ya Ya saya dari Dari Jawa Tengah Berempat Saya Andi Setio Saya Andi Setio Kucil Fredian Yang sekarang ini BSCS Sama Roni Sugeng Yang DIY 2 Sahrul Sama Dhani Dhani Saputra Sekarang main di Persela Jadi memang Sudah jalannya seperti itu Jadi Akhir 2016 Desember itu Perjalanan karir kamu Menuju Penta Sepak bola Nasional itu Kok tidak salah Di tahun 2015 ya Membela PPSM Bisa dijelaskan Mungkin Karir Sepak bola Seperti apa sih Terjun gitu Menjadi sepak bola Sepak bola Nasional gitu Profesional Oh Jadi Saya lulus Belum lulus SMA Masih masih Saya kelas 3 itu Saya ditawarin Sama pelatih Asisten pelatih saya Kebetulan Pelatih saya di Di Mana Pelatih saya di Magelang Saya ditawarin Kamu mau nggak Ikut PPSM Katanya Kamu Diminati Sama PPSM Oh iya pak Tapi Kamu Kalau pagi Sekolah Baru sore Nanti latihan Terus saya bilang Oh iya pak Nggak masalah Itu waktu 2015 Terus Waktu itu Pelatihnya Coach Inyong Lolong Bulan Nah Waktu itu Pelatihnya Pelatihnya Coach Inyong Lolong Bulan Terus Mau Pertandingan Pertandingan Hari pertama Itu pertandingan Sepak bola Dibukkan Mas Ya kan Saya bingung kan Aduh Gimana ini Kalau saya Sampai Sepak bola Dibukkan Saya nggak bisa Main bola Akhirnya itu Saya kuliah Di UNG Saya kuliah Saat Masuk semester Satu Saya dipanggil Prapon itu Saya TC Di Jepara Waktu itu Saya TC Di Jepara Setelah Setelah Prapon itu Barulah Ke WPSM Jadi Dulu WPSM itu 2015 Nggak jadi kompetisi Mas Karena Mas Dibukkan Itu Ini Dibukkan Iya Sarul Kemudian Tolong Ceritakan Selama Tiga bulan Kemarin Kan Kompetisi Sempat Terhenti Nah Kegiatan Apa Saja Atau Hal Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Seorang Gustur Cahyoputro Pas Kapan Mas Pendemi Kemarin Iya Pas Tiga bulan Kemarin Terhenti Kan Sempat Melakukan Latihan Mandiri Melakukan Hal Apa Saja Iya Selama Pendemi Jadi Pendemi Kemarin Itu Sebetulnya Awal Awal Apa Awal Liburan Saya Selama Jadi Tentara Mas Soalnya Soalnya Selama Saya Jadi Tentara Itu Kegiatan Libur Saya Paling Panjang Kemarin Itu Belum Pernah Ngerasain Libur Sepanjang Itu Jadi Saya Selama Pendemi Itu Saya Suka Turing Naik Motor Terus Kadang Sama Teman-teman Yang Lain Terus Selain Itu Saya Gues Mas Saya Paling Suka Sekaligus Jadi Mungkin Yang Nonton Live Saya Ini Yang Punya Part Sepeda Ini Bisa Tawarkan Saya Oke Kamu kan Hobi Bersepeda Di Guter Ya Kenapa Kamu Hobi Dengan Menggues Itu Jadi Di kampung Saya Emang Ada Komunitas Mas Komunitas Seliweran Itu Kan Banyak Ada Yang Seumuran Saya Ada Yang Lebih Tua Namanya Seliweran Seliweran Mani Perih Katanya Soalnya Rutenya Itu Pasti Tracknya Jauh Jauh Terus Terus Berat Berat Nah Itu Selama Libur Setiap Akhir Pekan Pasti Dan Sekarang Disini Pun Saya Bawa Sepeda Cuma Temennya Cuma Bang Indar Raja Yang Bawa Sepeda Sama Andi Cuma Andi Sekarang Saya Timnas Jadi Kemarin Terakhir Dua Mingguan Lalu Saya Kues Di Itu Di Paceceran Oke Kemarin Kan Sempet Juga Mas Tim Masih Belum Berlatih Kamu Mengguai Sepeda Dengan Teman-teman Seperti Ande Sitio Bagas Kava Dan Harry Susanto Nah Itu Berapa Kilometer Yang Kamu Tempuh Jaraknya Kemarin Itu Sama Andi Sama Bagas Itu Yang Paling Jauh Sama Andi Mas Bagas Sama Hersus Belum Belum Suka Kues Kalau Sama Andi Itu Pernah Saya Sampai Setinggal Sama Andi 64 64 Kilo 64 Kilo Kilo Terus Jaraknya Dari Daerah Mana Kemana Guest Guest Saya Guest Dari Itu Staff Di Alun-Alun Magelang Saya Muter Ke Arah Burubudur Sekitaran Burubudur Situ Terus Balik Lagi Ke Alun-Alun Lagi Tentu Kan Ada Cerita Seru Saat Meng Gues Bersama Teman-teman Hal Apa Yang Paling Menarik Ketika Itu Sempet Kalau Enggak Salah Guest Dan Kawan-kawan Saat Meng Gues Ada Kuda Lepas Cerita Kuda Lepas Di Daerah Mana Jadi Pas Gues Itu Mas Pas Gues Itu Saya Gues Sama Andi Sama Bagas Sama Yesus Kebetulan Kan Kita Dibus Di Magelang Semua Terus Kita Gues Ke Arah Panca Arga Akmil Magelang Akmil Nah Rute Yang kita Lewat Itu Sebelah Kiri Ada Ada Kayak Kandang Kuda Gitu Jadi Kudanya Itu Lepas Kudanya Lepas Dan Itu Langsung Lari Lari Beran Jalan Gitu Lepas 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 Itu sempat gak mengejar kudanya atau gimana sih? Enggak, jadi kudanya itu kemana-mana mas Jadi malah gak mengejar kita tapi Nalangin jalan gitu loh Bingung dia sebenarnya mau kemana itu kudanya ya Terus akhirnya ada super truck Dia berhenti Dia ambil kudanya Selang beberapa menit lah Pemilik kudanya itu Yang perlindungan kudanya itu mas Ya itulah pengalaman gue itu banyak sekali Direksi motor custom kalau gak salah ya Itu bisa diceritakan Maksudnya gimana mas? Nah ini kan kamu waktu itu mau meng-custom motornya nih Motor cuma karena Saya pikirannya mau custom motor juga mau kemana Saya juga gak bisa kemana-mana kan Maksudnya Pandemi kan Terus akhirnya itu roncukin tuh Tapi ada rencana lagi tuh untuk meng-custom motor yang sudah dibeli waktu itu kan? Iya sih Sebetulnya motor itu mau saya anus besar Terus Ya saya Inilah saya custom lagi Saya romba lagi Cuma Kemarin mikir-mikir saya tuh Sebeda juga Motor juga mau tak bawa kemana Terus akhirnya Terus akhirnya Itulah hobi saya Gak lain Hobi jadi Diracunin teman-teman kampung itu Naik sepeda Terkait hobi sepedanya nih Kamu sendiri kan ada Bang Indar disitu ya Sarul mungkin juga sering Sepedaan Andi juga Kalau Andi ya Sarul gak pernah Kalau khusus Kamu sendiri nih Buat Gustur Udah Habis budget berapa sih Untuk hobi kamu itu Untuk bersepeda Karena kan ada Koleksi ada berapa gitu Baru Satu saya pak Satu pak Berapa ya Malu saya mas Ada sepeda juga disini Ya adalah mas Oke Selain menggoes Hobi musiman Oh Nah Sarul Hobi musiman Sarul itu bener Itu Sarul Itu kalau Sarul mas Siasanya Goesnya sama pacarnya Nah Ini Bang Indar Bahkan mengatakan Bahwa itu 70 juta Itu bener kan Gak Gak sampai mas Saya tuh beli Sama rak Mas Ya upgrade-upgrade Ya gak sampai Paling ya 12 12-an lah 12-an Oke Sarul Selain Gustur Selain menggoes nih Apa hobi kamu lainnya sih Kan ada yang Kalau teman-teman Reski Memelihara ikan Gitu Kalau Gustur sendiri Hobi lainnya apa nih Saya apa yang gak ada mas Bahkan Roni Dimulai 100 juta Itu Anak-anak Kurang kerjaan mas Mereka gabut Makanya Ngerjain saya Dimulai aja Dimulai aja Oke memasuki Pekan ketiga latihan nih Kita masuk Tema pembahasan Terkait sepak bola Sekarang Oke Gustur Bagaimana progres Gustur nih Terkait sudah bergabung Bersama tim Dan Kemarin juga Manajemen dan tim dokter Sangat ketat ya Memberlakukan protokol kesehatan Seperti apa Mas Seperti apa Dimana ya mas Ketika Udah tiga pekan Menjalani latihan Bersama Kutsi Progresnya Seperti apa Buat Gustur Pribadinya Seperti apa Kalau saya pribadi sih Bagus sih mas Maksudnya Kita kan Selama Pendemi ini Selama kemarin Latihan ulang Restart latihan kan Latihannya Sampai jumat Itu pun Sehari Cuma satu kali Di hari Selasa Sama jumat Ada Nge-gym Sama pelatih Cuma Ya progresnya Bagus sih Cuma Tapi Selama pendemi ini Mungkin Saat latihan Lebih Lebih menjaga protokol Kesehatan aja sih Kayak Apa Namanya Cuci tangan dulu Sebelum masuk lapangan Terus sempat kemarin Awal-awal itu Pakai Sarang tangan itu Terus Tapi Tiap dua minggu sekali Kemarin Hari Sabtu Kemarin Juga Rapi tes juga Oke Kemudian Apakah ada kesulitan gak sih Saat menjalani Latihan Selama masa Pandemi Seperti ini Sulitan gak sih Biasanya kan Yang bebas Bebas aja Gitu Ini sekarang harus Protokol kesehatan Masker Segala macam Seperti apa Ada kesulitan gak Gak ada sih Halo Mas Ya Aman 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 Ya Kesulitannya Cuma Kita bisa Latihan Cuma diambalan aja Mas Jadi Untuk Apa Lapangan kayak Stadion ini Juga masih Tutup Pakai Jadi gak Gak bisa dipakai Jadi mungkin Latihannya cuma Dihambalan aja Seperti itu Jadi Kalau Kendala lain Untuk Teknis Kelatihan gak ada sih Sama Seperti Nah Ini netizen juga Banyak bertanya nih Terkait masalah Asmara Gus Sebenarnya Seperti apa nih Gak usah Gak usah Oh Gak usah Cuma Ceritakan Kisah asmaranya Mas Menurut Sidayat Dan Bang Inder Roni juga Menyebutkan Mau ketemu Tapi jauh Gak Gak ada Terkait Balik lagi Ke proses latihan Di Gustur Apakah ada Pesan khusus Dari tim pelatih Ketika Menjalani latihan Induksi Dari pelatih Iya Pesan khususnya Kamu harus Mengembalikan Kondisi fisik Misalnya gitu Gak sih mas Itu sama Itu sama kayak Apa Kayak yang lain sih Maksudnya Indruksinya Semua sama sih Maksudnya Selama pandemi kan Latihannya juga Latihan juga Maksudnya gak Gak maksimal kan Mas Walaupun kita Latihan mandi juga Lati sih Benanya Kita tingkatkan Lati fisiknya Tapi Sama-sama Kalau gak salah Kemarin kamu sempet Juga Sebagai Liverpool Dan berhasil Juara Nah itu Terjadi Bapak Gak mau dukung Liverpool lagi Karena dibully Cerita seperti apa Gustur Bukan Ini sih Kalau Misalnya nih Kemarin itu Liverpool gagal Juara Karena pandemi Saya gak mau lagi Nonton Liga Inggris Enggak adil banget Mas Penantian Selama bertahun-tahun Mau jadi juara Akhirnya Jagal Karena pandemi kan Gak masuk akal Kalau di Liverpool Sendiri Siapa sih Yang gustur Idol Kan Kalau Liverpool Ox Chamberlain Oke Alasannya Kenapa Sukanya Ya Dia Mainnya Tipikal Tipikal Pemain yang Mas Dia gak Terlalu banyak Bahwa bola Dia main yang simple Efektif Bagus Bisa main Di Segala posisi Main Gelandang Bisa Main Saya juga bisa Saya Ngefans sama Oxamber Bagas Kava Juga ikut Gabung nih Apakah Ada rencana Turing lagi nih Nanti setelah Liga Bagas Kava itu Ini Apa namanya Kangen sama saya Mas Oh kangen Iya Kangen sama saya Masuk lagi ke Pembahasan Liga 1 2020 Yang akan Diselenggarakan 1 Oktober mendatang nih Gustur Kan ada wacana Bahwa Dalam satu pertandingan Ada pergantian 5 pemain Menurut kamu Apakah Keputusan itu Tepat Atau Tidak Kalau menurut saya Tepat sih mas Karena Dengan bertambahnya Pergantian Pemain kan Semua pemain Memilih Kans Untuk bermain Lebih Jadi Khususnya Buat Saya kan Pemain muda Jadi pengen Pengen sekali lah Masnya pengen Merasakan atmosfer Kompetisi dulu Kalau pergantian 5 pemain kan Kans untuk Pemain lebih Banyak Nah ini Kata Bang Kaditya Dan Bang Inder Penonton Sangat menunggu Cerita cintanya nih Tuh Sedikit Kalau bisa ceritakan Emang kenapa sih Apakah ada Berpengaruhi Maka Gustur sering Dengar lagu Dan menjadi Seorang Sobat Ambiar Sobat Ambiar Itu karena Saya suka lagunya Mas Enggak Enggak Karena saya Ambiar Terus Saya suka Itu gak Aduh Ini semua Bang Dewai Ikut-ikutan Ngapain sih Bang Oke Kemudian Kemudian Ada juga Regulasi Yang akan Mengatur Bahwa Pemain Usia 20 Wajib Dimainkan Dua orang Dalam satu Pertandingan Menurut Gustur Apakah peraturan Ini emang harus Dipatenkan Apa Emang ini Hanya Sementara Karena Buat menghadapi Piala dunia Menurut Gustur Peraturan itu Harusnya Seperti apa Kalau menurut saya Bagus sih mas Cuma Bagus itu Peraturan Diterapkan Cuma Untuk Pemain U20 Yang Masuk Ke Masuk Sekuat Timnas Kalau Kalau U20 Tapi Masuk Sekuat Timnas Buat apa Dimainkan Ya kan Kalau dia Masuk Pantauan Timnas Pemain Usia U20 Masalah Dimainkan Artinya Perlu juga Peraturan itu Dijalankan Sesuai Dengan Regulasinya Memang harus Tetap Jangan Berubah lagi Misal Musim depan Seperti itu Menurut Gus Tepatnya Iya Kalau Dua Pemain U20 Itu Wajib Dimainkan Gak masalah Pemain U20 Tersebut Yang masuk Ke Pantauan Timnas Oke Nah Ngomong-ngomong Masalah Ngomong-ngomong U20 Menurut Kamu Kan Sekitan Indonesia Untuk Piala Dunia U20 2021 Ini Seperti Apa Kalau Sahrul Sama Ronny Sugen Dipanggil Timnas Pasti Juara Siapa Siapa Kalau Ronny Sugen Sama Sahrul Trisna Fadillah Itu Dipanggil Timnas Itu Kelas Itu Idola Itu Iya Mainnya Kelas Sahrul Keeper Tapi rasa Striker Bagaimana Ceritanya Kok Keeper Bisa Rasa Striker Iya Misalnya Dia Suka Capping Tapi Sudah Kebaca Sama Temennya Tapi Pada Pertanian Terakhir Emang Sahrul Pas Lohan Persita Itu Menunjukkan Performanya Makanya Pelatih Sintayong Itu Salah Kalau Tidak Manggil Dia Untuk Timnas Harusnya Dia layak Mas Layak Sekali Mungkin Gustur Bisa Japrian Itu Merekomendasikan Sahrul Iya Saya sudah DM ke Sintayong Untuk Manggil Sahrul Oke Oke Selama Masa Diliburkan Tiga Bulan Sebelum Berlanjutnya Latihan Dengar Dengarkan Kamu Memiliki Usaha Ya Ternak Itu Bisa Dijelaskan Usahanya Seperti Apa Mas Kalau Dikampung Nambah Kadangnya Dikampung Nambah Itu Usaha Ternak Ayam Atau Bebek Ayam Terakhir Ada Berapa Ayam Yang Ada Di Usaha Hanya Gustur Jumlah Apa Apa Ya Lupa Kemarin Sempet Ini Juga Mas Nanya Juga Itu Terus Tempat Mas Itu Juga Mau Rencana Bikin Cafe Seperti Seperti Yang ditunggu Tunggu Sih Karena Buat Nonton Bareng Juga Bisa Itu Rencana Cafe Akan Berlanjut Kapan Dibangunnya Mulai Kapan Oh Kalau Cafe Insyaallah Di bulan 10 Udah Buka Jadi kan Di kampung Saya kan Belum ada Link Cafe Yang Bersihkan Buat Nobar Terus Saya sama Teman Kebetulan Teman Juga Peduli Sepak Bola Terus Kita Ngobrol Terus Kemarin Sebetulnya Mau Buka Mas Di Bulan Juni Cuma Karena Masih Pandemi Makanya Kita Mundur Di Bulan 10 Aja Mungkin Di Bulan 10 Kan Sudah Kondusif Kemarin Itu Antusias Pas Bustur Jualan Takjil Dari Masyarakat Sekitar Seperti Apa Responnya Ketika Bustur Bikin Usaha Ternyata Buka Takjil Responnya Seperti Apa Ya Itu Sama Teman Saya Jadi Saya Kemarin Sempat Ayo Coba Kita Ada Bakat Kalau Kita Buka Cafe Pemanasan Lah Terus Saya Sama Teman Saya Coba Kebetulan Ibu Teman Saya Punya Usaha Frozen Kemudian Kemudian Respon Dari Masyarakat Seperti Alhamdulillah Mas Rami Oke Nah Ini Hal Yang Menarik Dan Perlu Diketahui Juga Oleh Teman Teman Gustur Cahyoputro Menggunakan Nomor Punggung 99 Apa Maknanya Di Balik Nomor Punggung 99 Itu Tolong Ceritakan Gustur Oh 99 Itu Asma Allah Mas Jadi 99 Dan 99 Itu Angka Yang Menegati Sempurna Kebetulan Jadi Nomor Beruntung Saya Juga Melayu Saya Pak 99 Selain Itu Ada Cerita Lain Terkait 99 Yang Lain Gak Ada Serius Gak Ada Sekitar 5 Tahun Yang memasuki 5 Tahun Berkarir Sebagai Pesepak Bola Nasional Gustur Hal Apa Yang Paling Gustur Ingat Dan Tidak Bisa Dilupakan Selama Karis Pak Bola Ya Mungkin Tahun 2017 Mas Saya Dapat Perlatih Yang Bagus Mas Dalam Latihan Bagus Dia Gak Pernah Beda Beda Pemain Dia Selalu Kalau Latihan Dia Bagus Dia Main Coach Loren Hatton Dulu 2017 Dari Prancis Pertanian Gak Gak Bisa Saya Lupain Lawan Persib Pandung Ketika Itu Saya Takut 2017 Selanjutnya Gustur Kan Masih Siap Bang Dewa Gustur Kan Memasuki Usia Sekarang 23 Kelahiran 11 Januari 97 Apakah Gustur Pernah Menyanyikan Lagu 11 Januari Yang dari Gigi Belum Pernah Kebetulan Aja Kok Sama Kayak Lagu Oke Sejauh Ini Gustur Di Usia Yang 23 Tahun Dan Karir Masih Panjang Klub Indonesia Mana Yang Pengen Banget Gustur Bella Persija Alasan Memilih Persija Jakarta Apa Apakah Dengan Antusias Porter Yang Besar Atau Seperti Dulu Kecil Saya Ngedulain Mas BP Terus Saya Pernah Bicara Ibu Saya Saya Pengen Jadi Main Bola Dan Ikut Tim Persija Jakarta Sampai Dulu Suka Persija Jakarta Dan Impian Saya Bisa Main Disana Kalau Ada Di Tim Persikabu Sekarang Ini Kan Banyak Senior Senior Gustur Yang Memiliki Pengalaman Sangat Luar Biasa Para Senior Ini Ada Ditip Pesan Buat Gustur Agar Menjadi Seorang Pesepak Bola Yang Lebih Hebat Daripada Dirinya Selama Ini Yang Sering Bicarakan Saya Bang Abdus Bang Wawan Mungkin Bang Wawan Banyak Nasi Masukkan Saya Kebetulan Akrab Sama Bang Wawan Sering Nasi Masukkan Pesan Motivasi Apa Yang Diberikan Bang Abdus Dan Bang Wawan Pada Gustur Cahyok Ya Kayak Jangan Cepet Was Tetap Latihan Terus Kalau Jangan Main Share Tetap Low Profile Dan Seperti Seperti Kritik Yang Membangun Gustur Pada musim Melalu Kan Di 2019 Membela PS CS Kalau Enggak Salah Ketika Kembali Lagi Ke Liga Satu Ada Target Tersendiri Enggak Buat Gustur Cahyo Putro Untuk Menunjukkan Performa Terbaiknya Kalau Saya Targetnya Konsisten Mas Main Seperti Itu Harus Konsisten Kita Bisa Main Pas Suatu Pada Suatu Pertanyaan Kita Bisa Main Bagus Sekali Bisa Main Jelek Saya Pengen Main Bula Konsisten Jadi Pengen Main Bula Konsisten Terus Meningkat Terus Konsisten Target Caya Kalau Mas Rasiki Nali Raja Di 2017 Kamu Membela PSTNI Kala itu Dan 2020 Kembali Lagi Ke Persikabo Sekarang Apa Yang Kamu Rasakan Apakah Ada materi Pemain Yang Berbeda Apakah Ternyata Tim Persikabo Sekarang Soliditasnya Masih Seperti Yang Dulu Bisa Diceritakan Mungkin Perbedaannya Cuma Satu Mas Kalau Dulu Masih Banyak Mayoritas Pemain Anggota Semua Tapi Kalau Sekarang Kan Simpilnya Juga Banyak Jadi Kalau Solid Solid Semua Pemain Kompak Semua Cuma Perbedaannya Gak ada Mas Masih Sama 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 Oke Kalau Dulu Masih Main Anggota Sekarang Sudah Banyak Simpilnya Tapi Terkait Soliditas Masih Tetap Terjaga Dengan Baik Ya Gustur Liga Satu Yang Akan Bergulir Pada Oktober Mendatang Menurut Kamu Siapa Pesaing Terberat Dari Persikabo 1973 Ini Di Liga Satu Persi Bandung Alasannya Apa Tuh Persi Bandung Itu Tim Yang Bisa Dikatakan Musim Ini Paling Siap Menurut Saya Paling Siap Dalam Artian Seperti Apa Bisa Dijabarkan Ya Secara Mata Di Pemain Terus Persiapan Juga Persi Bandung Kamu Sebagai Pemain Muda Dan Tentu Sosok Panutan Siapa Pemain Senior Yang Menjadi Panutan Seseorang Bustu Jahyo Putro Senior Senior Mas Bipi Walaupun Saya belum Menang Satu Tim Melihat Karakternya Saya Suka Seseorang Dimaksud Ini Maksud Iya Seseorang Tentu Terus Maksud Apa Mas Bukti Kondisi Seseorang Artinya Bisa Menjaga Sikap Di Dalam Ataupun Luar Rapangan Atau Ya Seperti Itulah Walaupun Saya Belum Menang Satu Tim Belum Tahu Karakter Mas Biting Seperti Apa Tapi Dilihat Silas Saya Sudah Dengan Karakter Yang Liga Saya Bagus Gimana Ya Mungkin Berbeda Dengan 2017 Karena 2017 Kan Masih Banyak Supporter TNI Yang Nama PS TNI Kalau Sekarangan Sudah Tira Perskapu Jadi Sudah Banyak Supporter Juga Walaupun Belum Stagion Full Belum Benut Liga 1 2020 Juga Ada Wacana Dan Emang Sudah Dititapkan Bahkan Tidak Ada Degradasi Menurut Gustur Cahaya Putro Apakah Ada Sistem Misal Peringkat Pertama Kedua Dan ketiga Bisa ikut AFC Tanpa Degradasi Pun Pasti Rame Kompetisi Tapi Tapi Kalau Peringkat 123 Tidak Ada Kas Untuk Main Di Level Asia Menurut Saya Kurang Rame Kalau Tidak Ada Dib Menurut Saya Jadi Kurang Greget Kompetisinya Kurang Sudah Sudah Ini Banyak Doa Juga Dari Teman Teman Seperti Sahrul Bang Indar Roni Tadi Bahwa Kamu Harus Bisa Menunjukkan Top Performance Tanggapannya Iya Saya Sudah 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 Memang Mereka Tau Tau Saya Jadi Untuk Jadi Satu Kata Dari Saya Tanpa Dia Pun Saya Bisa Oke Itu Sedikit Ambigu Mau Kemana Arah Apakah Kepercintaan Lagi Ya Jadi Mas Sebetulnya Kisah Cinta Kisah Asmara Itu kan Untuk Kita Yang Bisa Buat Bahan Motivasi Seperti Itu Untuk Kedepannya Dan Sebagainya Tapi Menurut Saya Itu Perlu Mas Anak Muda Itu Perlu Pacara Penyemanan Dan Seperti Tapi Semakin Kesini Saya Semakin Berfikir Bahwa Itu Bukan Suatu Prioritas Jadi Saya Mending Karir Yang saya Kejar Nanti Pasti Artinya Emang Pengalaman Putus Cinta Dan Segala Macem Itu Menjadi Bagian Perjalanan Hidup Yang Akhirnya Mendewasakan Diri Gustur Sendiri Seperti Itu Ya Mungkin Bukan Saya Sebagian Orang Bisa Seperti Itu Tapi Orang Akan Belajar Dari Pengalaman Hidupnya Karena Pengalaman Hidup Itu Guru Terbaik Kalau Kamu Belum Ngerasain Pasti Kamu Belum Bisa Tahu Rasanya Seperti Apa Sangat Sarul Roni Itu Ngapain Nanya Disini Sebenarnya Mereka Gata Cuma Ngomong Ngeseng Tapi Untuk Lagu Favorit Gustur Sekarang Ini Lagi Seneng Dengerin Lagu Apa Sih Lost Doll Alasannya Lost Ya Asik Ada lagunya Itu Mas Aku Andi Mas Agus Ramba Itu Teman-teman Saya WSB Halo Mas Andi Mas Agus Untuk Mereka Sukanya Lagu Lost Mas Agus Mungkin Bisa Bertanya Juga Kepada Gustur Yang Saat Ini Sedang Live Bersama Super Ball Atau Teman-teman Lainnya Yang ingin Bertanyakan Mengajukan Pertanyakan Bisa Tuh Pampatroy Masih ada Gustur Gujumu Semangat Gu Katanya Wah Ngamur Mas Andi Gu Ikhlas Ngedemi Gak Gak Bisa Nyanyi Saya Bang Indar Ini Bang Indar Yang Siapa Nyanyi Mas Kalau Dikolaborasikan Menjadi Salah Satu Band Oke Juga Persikabu Band Bisa Jadi Gustur Bang Indar Itu Apakah Ada Rencana Kesitu Iseng Iseng Mau Musik Gak 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 Rencana Gwes Terdekat Kemarin Sempat Ke Pak Jajaran Bang Indar Bang Indar Bahkan Dari Bogor sampai ke Kemayoran Gustur mau kemana nih rencananya Kalau saya rencana terdekat Ke 0 km Sentul Dari PMPP Ke Sentul Ya Selain itu ada track Yang menurut Gustur Track yang menantang di Bogor itu Sendiri di daerah mana Seingin banget Ya ke 0 km Sentul Jalannya nanjak terus Cuma kalau kota-kota rencana Pengen ke GBK Tapi ke GBK setelah ke 0 km Itu Mas Agustur mau ke Kalian Rik Soalnya Sliwaran katanya mau ke Kalian Rik Itu bisa dijelaskan itu Apakah Kalian Rik ini Apakah keindahan alamnya atau seperti apa Bisa dijelaskan Kalian Rik itu kaki gunung sumbing Jadi Di saya juga ada kampung Nepal namanya Kampung Nepal itu jadi kayak Kampung yang menyerupai di Nepal kan ada bangunan-bangunannya Jadi bagus Oke Gustur Terakhir nih Karena kan Kamu dikenal juga Dengan Suara bagus Bisa gak sih untuk Sedikit nyanyi lagu favorit Buat Siapapun itu Entah Gebetan Atau mantan Sedikit ada yang nyanyi Ini apa ya mas Bebas Bebas Untuk Gak ada Gak ada alatnya mas Jadi gak bisa Kan bisa Sedikit Dirinya Nama Bang Indar Bang Indar gak tau lagi Misit ya Apa ya Bisa padir Bisa Didik Tempot Satu Sering Maksud itu Pernah Maksud itu Status Satu Kalau Gak salah Sedikit Dibelakang ada gitar mas Ya emang ada gitar sih Boleh Boleh Kalau mau Mau pakai gitar Atau suara juga Gak apa-apa Agustur Bagus Tuh Lagu ikhlas Ngenteni Request dari Bang Indar Lagu dia gimana sih Aku Wispecua Penang Boksawan Kita Oke Terima kasih banyak Waktunya Agustur Cayo Putro Terah Bergabung Dalam program Super Bowl Life Dan semoga Agustur Sukses Dalam karirnya Dan Persikabung Tentunya Tetap Berada Di posisi Nantinya Terima kasih Agustur Atas waktunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Like Like Subscribe Dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.